hiiio guys selamat datang di Des Paksimen oke teman-teman semua di belakang ini sudah ada kelenteng ya namanya Taikaksi lokasinya ada di Pecinan Semarang di Pecinan ini kalian bisa menemukan banyak sekali budaya sejarah ya kan kuliner dan ini aku mau kenalin kuliner yang ada di sini kuliner apa yang kita mau coba hari ini kita mau coba rumah makan siangki coy ini adalah mie yang ada di daerah Ganglombok hancara-hancara adalah kelenteng ini oke langsung aja kita mau coba rasanya kayak gimana bakal baru itu sama adekannya suasana makan di dalam seperti apa kita tidak pernah tahu sebelum kita coba jadi let's go oke teman-teman semua kita sudah berada di mie siangki dan kita mau langsung pesen aja ke yang jualan let's go mau pesen dong iya di sini jualannya mie apa dong kita lihat menu nya ini oh menu nya ini doang ya iya berarti mie bihun, mie pangsit, kue tiong gak ada ya kue tiong spesialnya bak mie ya pangsit nah berarti kita pesennya bak mie isinya apa aja rupa? ada tahu isi ikan, ada kekian, ada pangsit, ada bakso ikan oke kita tinggal tunggu aja nih berarti ya iya aku mau kasih tahu pas bikin mie nya kayak gimana juga jadi kita tungguin aja mantep cuy beberapa minit kemudian selamat menikmati selamat menikmati makananku sudah jadi di rumah makan siangki coy ini adalah bak mie spesial banyak banget ya isinya terus dia juga ada kuah dengan sayur sederhana tapi apakah rasanya sesederhana penampilannya? kita gak pernah tahu sebelum kita coba tapi sebelum coba, kita harus beri doa dulu so, udah dimulai kita langsung cobain aja ya ini ada telur, dadar, terus daging, ada pangsit, bakso ikan, kekian, tahu, campuran juga ya ada daging, daging babi nya di dalam sini coy biar seger, memang harus ada kuah let's go oh ya, di sini semuanya homemade jadi mie nya bikin sendiri, pangsit juga bikin sendiri, kekian bikin sendiri cuma ini bakso nya, dia yang beli ya jadi ini tetap autentik lah kita cobain tanpa bumbu, kita coba original nya ini waktunya aku bilang ke kalian semua mari kita coba lagi ya sebanyak ini guys mari makan hehehe wah seger deh jadi udangnya berasa banget di sini terus kekiannya juga gurih dan empuk aku suka tekstur mie nya dia itu kenyel gitu ya, terus kuah di sini segar banget dan gurih coy cocok banget kalau kalian makan siang-siang gini makan makanan yang segar kayak gini coy bikin nagih sekarang aku mau coba pangsitnya nih ada pangsit kan kita cobain ya, sama mie nya iya, ada kekian juga mari makan pangsitnya mah tak penuh lagi lagi ya, pangsit pangsit, pangsit nggak mau dimakan gak ya pangsitnya pangsitnya kalau kayak parang hmm 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 dan coy mantep banget lah aku suka sama daging babi yang ada di dalam sini hmm hmm fresh gitu ya, terus gurih coy kita coba iba, so nih mari makan hmm bakso ikannya berasa banget coy buat yang suka pedas di sini juga ada cabai-cabai eh cabai-cabai ya ada sambal gitu ya cabai, saus gitu ada coy buat ku ini aja udah enak nggak usah pake yang lain-lain mari makan hmm hmm tahunnya tuh berasa banget gurih terus dagingnya di sini juga nggak pelit di sini tuh banyak banget dagingnya yang paling autentik emang pangsit ya fresh, dagingnya semua ini bahan makannya bagus banget kualitinya aku nggak paham sama makan ini coy akhirnya aku menemukan mie yang enak di pecina selain mie yang kemarin itu ya ada mie city terus ini mie ateh tapi porsinya banyak satu porsinya gini, di sini juga macam-macam ini aku dikasih pangsit goreng coy ini saus ya lebih tepatnya, bukan sambal nah, yang digoreng juga enak coy kalian denger sendiri kan teksturnya yang crispy, crunchy jadi ini satu perpaduan makanan yang surpising ya buat aku karena ini aku nggak nyaka bakasnya enak ini big plus buat rumah makan sianggi udah, abis ini kita bayar terus ambil sebuah kesimpulan jadi tungguin aja 1 Eternity Later dengan om siapa om? saya Robby rumah makan sianggi ini udah jualan berapa lama? kalau dari sejarah sih jaman ngkong ya, ngkong berarti mbah ya kayaknya sudah 3 generasi generasi ketiga generasi ketiga berarti emang sudah lama ya? sudah lama kayaknya sudah 46 waduh 46 tahun? 46 tahun ya? iya berarti sudah lebih dari 50? lebih ya berarti ini salah satu yang legendari tapi apa jualan di sini terus om? jualannya dulu jaman itu pakai pikul gini di pikul gitu di daerah sini? di daerah sini di depan setelah itu di kasih tempat sama pimpinan yayasan di kasih tempat di sini jam buka ya om? jam berapa? jam buka kalau kita jam buka pagi jam 8 pada pandemi ini ya kita tutup paling setengah gigit non halal ya om? non halal ya jadi memang khusus ya? benar ya soalnya dari dulu kan resepnya itu ya itu turun-turun ya itu nggak pernah diubah iya semoga setelah ini banyak yang nonton terus banyak yang beli juga kan pandemi gini pasti ngaruh ya? iya ngaruh sih ya setengah kan berarti memang signifikan ya? iya om terima kasih om iya mari terima kasih buat waktunya terima kasih buat makanannya akan kepan saya ke sini lagi iya makasih om ya ya iya mari makasih mantap guys oke teman-teman semua kita sudah cobain rumah makan siangki tadi coy pemiliknya itu murah hati coy kita lagi-lagi nggak bayar dong makan di tempat orang astaga udah berapa kali kita ngebayar coy jadi berasa next carlos nih saya tapi nggak apa-apa terima kasih mie tadi yang sudah memberikan komplimen untuk paksimen dan ini review jujur tadi mie nya itu bener-bener seger cita rasanya bener-bener autentik dari dagingnya pangsit dan bakso mie nya juga enak banget sebagian besar adalah homemade atau bikin sendiri coy satu makanan penuh dengan kebahagiaan coy untuk satu porsi tadi harganya itu segini buat pecinta mie non halal yang berkuah gitu ya bisa cobain ada di google map sih ini guys tempatnya cobain sendiri rasanya kayak gimana kalau menurutku sih perfecto nomer uno mantep banget recommend best banget terima kasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir kalau kalian suka ya di like kalau kalian pengen share ke teman-teman kalian ya silahkan supaya teman-teman kalian tahu kalau ada kuliner enak di channel Paksimen komentar di bawah juga kalau kalian punya kritik saran rekomendasi teman makan silahkan sebanyak-banyaknya biar kita datang ke tempat makan dari rekomendasi kalian semua tapi yang paling penting dari semuanya tuh jangan lupa buat subscribe channel Paksimen nyalain tuh lonceng pemberitahuan biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari Paksimen jadi segini aja video kali ini dan sampai jumpa di video-video Paksimen yang berikutnya love God love kuliner Indonesia wisdom and justice God bless you all ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax